Intro Kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan info artis viral belakangan ini Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Hamil besar salsa ketahuan netek di ruang tamu, Iis Dahlia Mara Besar Keluarga penyanyi Iis Dahlia masih terus menjadi perbincangan publik karena perselingkuhan Dengan ayah sambungnya, hingga diketahui hamil di luar nikah Kawan puan, aktris dan presenter ternama Salsa rencananya akan melahirkan anak pertamanya pada akhir November mendatang Jelan kelahiran dari anak tersebut, perempuan yang akrab di sapa Salsa ini masih belum memutuskan nama untuk anaknya Salsa mengakui masih bingung dan mencari referensi nama yang cocok untuk anak keduanya Dalam video yang diunggah di kanal Youtube The Sungkars Family, Salsa menceritakan kebingungannya kepada Satrio Salsa yang belum memutuskan nama untuk anak keduanya membuat Satrio shock karena berbeda dengan pengalamannya saat punya anak Devano Satrio sendiri mengaku sudah mempersiapkan nama anaknya sejak awal masa kehamilannya Iis Dahlia Namun, Salsa tentu sudah memiliki beberapa pilihan nama yang dirasa cocok dan penuh makna untuk anaknya Pastinya, Salsa dan Satrip suaminya ingin anak kedua tetap memakai nama depan huruf S agar seragam dengan dirinya Pengennya sih tetap pakai awalan S, tapi belum ada hilalnya sampai sekarang, cerita Salsa Keinginan untuk memberi nama anaknya dengan huruf S tentu saja disesuaikan dengan keinginan suaminya Satrio yang namanya juga memiliki awalan huruf S, dengan awalan huruf yang sama Salsa berharap anak pertamanya ini tidak merasa berbeda dari segi nama dengan ayah dan dirinya Melihat kebingungan Salsa, Satrio pun langsung memberikan ide untuk nama anak pertama Salsa dengan awalan S Coba ada ide, kali ada masukan, kata Satrio Sembari tertawa, Satrio mengusulkan nama Romeo untuk anak Salsa tersebut Ternyata, Salsa percaya bahwa nama depan harus ayahnya yang memberikan, nama tengah baru bebas boleh diberikan siapa saja Kalau nama depan biasa bapaknya kan yang harus memusulkan, kalau nama tengah baru bisa, kata Salsa Salsa merasa tidak terlalu tertekan karena belum memiliki nama untuk anak pertama Ia merasa bahwa nanti pasti ada petunjuk dan hilalnya yang diberikan kepada Salsa terkait nama anaknya Mereka ingin nama anak pertamanya penuh makna yang berarti untuk mendukung kehidupannya ke depan Salsa rencananya akan melahirkan anak kedua pada akhir bulan November secara caesar Beredar di media sosial, video dengan klaim Salsa Dila Julita pindah keyakinan usai diisukan menjalin asmara dengan ayah sambungnya Informasi tersebut diunggah oleh akun Youtube dalam video tersebut tertulis judul diberita usai diisukan jalin asmara dengan ayah sambung Kini Salsa anak Iis Dahlia pindah keyakinan Dalam video tersebut, ditampilkan thumbnail foto Salsa Dila yang diedit memakai kalung salib yang disandingkan dengan Iis Dahlia Dalam foto keduanya terpampang latar belakang patung salib di awal video Berita menjelaskan perihal suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono yang dihujat lantaran kedapatan mencium bibir anak sambungnya Salsa Dila Julita saat momen sungkem lebaran 2023 Narator pun menjelaskan Iis Dahlia pun memberikan balasan menohok bahwa netizen tersebut memiliki pikiran yang kotor Tentu saja warganet dibuat geger dengan unggahan Salsa tersebut lantaran seorang anak semestinya tidak bisa mengandung dengan cara haram Salsa korban pemukulan ibunya Iis Dahlia, Salsa mengaku mendapat intimidasi dan pemaksaan oleh sang ibu dan dokter di salah satu rumah sakit di Goa Dia dipaksa membuktikan kehamilannya melalui tes medis, namun Salsa tetap menolak Salsa memang menegaskan jika kehamilannya tidak bisa dibuktikan melalui tes medis ataupun pemeriksaan dokter Dia yakin hamil karena beberapa bulan yang lalu dia juga sempat merasakan tanda-tanda kehamilan dan memeriksakan diri ke seorang tukam urut Amriana lalu mengun Al suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono yang dihujat lantaran kedapatan mencium bibir anak sambungnya Salsa Dila Julita saat momen sungkem lebaran 2023 Narator pun menjelaskan Iis Dahlia pun memberikan balasan menohok bahwa netizen tersebut memiliki pikiran yang kotor Tentu saja warganet dibuat geger dengan unggahan Salsa tersebut lantaran seorang anak semestinya tidak bisa mengandung dengan cara haram Salsa korban pemukulan ibunya Iis Dahlia, Salsa mengaku mendapat intimidasi dan pemaksaan oleh sang ibu dan dokter di salah satu rumah sakit di Goa Dia dipaksa membuktikan kehamilannya melalui tes medis, namun Salsa tetap menolak Salsa memang menegaskan jika kehamilannya tidak bisa dibuktikan melalui tes medis ataupun pemeriksaan dokter Dia yakin hamil karena beberapa bulan yang lalu dia juga sempat merasakan tanda-tanda kehamilan dan memeriksakan diri ke seorang tukam urut Amriana lalu mengungkapkan alasannya menolak tes USG saat dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan Sesaat setelah mendapat penganiayaan dari Iis Dahlia Kondisi saya tidak stabil, masih sedikit sesak sama kepala pusing agak tidak bisa berdiri Duduk sendiri pun sekitar 5 menit drop kembali Sakit kepala sebelah kanan sampai ke belakang, ungkap Salsa Sementara itu, pengacara Salsa, Ari Dumais, mengaku telah menerima laporan kliennya soal adanya dugaan intimidasi itu Dia mengatakan kliennya mengaku perutnya sempat ditusuk-tusuk dengan telunjuk oleh oknum dokter di RS Jakarta Selatan karena disuruh Iis Dahlia Seorang dokter ini datang lalu tiba-tiba mengomel seolah-olah bahwa kamu kenapa gak mau di USG Sambil nusup-nusup perut pakai jari lalu sempatlah terlontar bahasa yang tidak etis Menurut saya seorang dokter ya dia katakan kamu ini gak hamil pantas kau dikasih begitu sama Iis Dahlia karena kelakuanmu itu Ujar Akibat insiden tersebut, Ari dan timnya memindahkan Salsa ke RS Ibnusina Alasannya untuk keamanan Salsa Untuk pemindahan korban ke Makassar kami yang ajukan Kenapa? Karena kami merasa dari segi keamanan klien kami Karena dengan adanya dan tindakan-tindakan yang seperti terjadi kemarin kami merasa bahwa di Makassar ini netral dan kami bisa 24 jam untuk mengontrol dan kami bisa menjaga di sini, katanya Selanjutnya, Ari mengaku pihaknya tengah mengkaji Rama pidana dari intimidasi itu Dia juga mengaku akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik keikatan Dokter Indonesia IDI Sulsel Jadi kami akan rencanakan akan melapor ke Polda juga keuntuk etik kami akan lapor ke IDI Sulsel, katanya Salsa saat hamil dipukul ibunya hingga pingsan dan koma Entah apa yang merasuki Iis Dahlia hingga tega memperlakukan anaknya dengan keji Padahal, Salsa diketahui sedang hamil anak suaminya Nasib malam tersebut menimpa Salsa Wanita ini juga dihamili suami Iis Dahlia Informasi tersebut diunggah oleh akun Youtube melalui berita Ditampilkan foto Satrio Dewandono yang disandingkan dengan Iis Dahlia Merasa tidak puas dengan Rey Nobara Syahrini selingkuh dengan suami Iis Dahlia Tidur berdua di kamar hotel Sudah bertahun-tahun Syahrini menikah belum juga dikaruniai anak Kini Syahrini mengaku hamil anak Satrio Kabar berita tersebut menjadi viral Lalu ada Ju Kini Syahrini menikah